Membilih hari terakhir pendaftaran ke KPU Kepayang, pasangan Windra Ramli habis pagi berangkat bersama simpatisan partai Nasdem, Debokrat, PPP, dan partai Glora dari Posko Kediaman Windra di Desa Permu untuk pendaftar sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Kepayang. Namun dalam perjalanan menuju kantor KPU, pasangan dengan jargon wali ini mendadak, dikecegat oleh masa pendukungnya dikomplek perkantoran Kepayang dan membaksa pasangan ini menaiki becak bahkan berjalan kaki menuju kerbah KPU Kepayang. Setelah dilakukan pemeriksaan berkas oleh tim verifikator pasangan wali ini dinyatakan diterima berkas pendaftaran dan siap dilakukan serangkaian tes medis di Rumah Sakit Embiunus Bengkulu dilanjutkan dengan tes kejiwaan di RSJKO Bengkulu. Dalam konferensi persnya, Windra Purnawan menyingkung soal tidak meratanya pembangunan hal inilah yang mendorong pasangan ini maju menuju kursi bupati yang berangkat dari kerusahan dan ketimpangan yang dialami masyarakat saat ini. Bayangkan ketika kita di kota dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa sampai ke pusat kota tapi sanak keluarga kita yang berada di ujung-ujung desa sana salah satunya Langgar Jaya, Damar Kencana, Sosokan Tabah dan desa yang lain jalannya apakah mereka sudah mereka? Tanyakan pada diri kita sendiri ini dibutuhkan percepatan, ini dibutuhkan tindakan nyata tidak hanya kertas-kertas saja yang kita butuhkan adalah tindakan nyata di Corleus RBTV melaporkan